Kalau kita ngerasa bahwa hidup kita kayaknya lebih nyaman daripada teman kita yang ahli ibadah Jangan kegeeran, jangan-jangan kita sedang diberikan nikmat biasa sedangkan dia diberikan nikmat yang luar biasa Apa nikmat luar biasa? Kenapa dia miskin terus? Karena Allah pengen dekat sama dia, mungkin dengan miskin dia sering berdoa Dengan dia sakit dia sering berdoa, dengan dia dapat masalah terus dia sering berdoa Sedangkan kita ketika dikasih solusi ke lapangan rezeki jarang berdoa Ibadahnya gak getol Kita dikasih nikmat, dia dikasih nikmat Tapi siapa yang lebih istimewa? Jangan-jangan dia lebih istimewa justru dengan kemiskinannya, dengan sakitnya, dengan masalahnya Ini yang dirasakan oleh Abdurrahman bin Auf teman-teman Ketika Abdurrahman bin Auf dihidangkan makanan yang sangat banyak oleh istri-istrinya Abdurrahman malah nangis, bayangin Jadi dikasih satu buffet, makanannya semuanya ada dessert, appetizer, main course, kayak gitu Semuanya lengkap, pas dilihat sama Abdurrahman, nangis Kalau kita ngeliat itu nangis karena gak pernah makan saya enak gitu Ini nangis karena, aduh kok gini-gini banget, hidup saya kok nikmat banget sih Akhirnya istrinya nanya kepada Abdurrahman Kenapa kamu nangis, wahai Abdurrahman bin Auf Kata Abdurrahman, bagaimana saya tidak nangis Ada orang yang lebih soleh dari saya, hidupnya susah Siapa dia? Hamzah dan Musa bin Umair Sampai keduanya ketika meninggal dalam perang Uhud Saking miskinnya, gak punya kain kafan Satu-satunya kain kafan mereka selimut kecil Yang kalau ditutup kepala, kelihatan kaki Ditutup kaki, kelihatan kepala Saking miskinnya, gak punya apa-apa untuk di kafanin Sedangkan saya, yang amalnya sedikit Allah limpahkan nikmat yang sangat banyak Saya jadi curiga, kata Abdurrahman bin Auf Curiga apa? Jangan-jangan mereka yang lebih soleh Kesolehan mereka itu dibalas oleh Allah nanti di akhirat Makanya diirit di dunia Sedangkan saya gak soleh-soleh amat Ketidak solehan saya itu dibalas di dunia Terus dapat apa nanti saya di akhirat? Nangislah Abdurrahman bin Auf Gak jadi makan Ini artinya orang kaya tapi gak GR Kalau yang barusan kita baca di surat Al-Kahfi Orang kaya GR Allah sayang banget ya sama saya Nanti kalau saya meninggal pasti dikasih yang lebih banyak lagi Ini teman-teman Ternyata ukurannya biar kita gak GR itu adalah Siapa yang paling dekat kepada Allah Kalau ada orang kaya dengan kekayaannya rajin sedekah Dia kita harus Ancungkan jempol Oh berarti dia dengan kekayaan itu makin soleh Kalau kita dengan kekayaan rajin sedekah Rajin bantu orang lain Mudah-mudahan kita husnuzon disini Tapi kalau dengan kekayaan kita jadi lalai Jangan keGR-an Disini bukan bab husnuzon Tapi bab introspeksi diri Jangan-jangan kita kena istid Istidik jenis Jangan-jangan kita kena istid